Di tahun 2024 ini, gue lagi bangun sistem yang bisa betul-betul memaksimalkan duit gue bekerja. Sistemnya sederhana, gue punya income, income gue langsung gue sebar 80% buat aset stabil dan 20% buat gue trading. Nah, income dari trading gue juga bakal masukin lagi ke aset stabil. Enaknya apa? Coba perhatiin, cukup naruh duit around 1,5 miliar begini, gue jadi bisa punya penghasilan pasti around 12 juta per bulan dengan gak ngapa-ngapain. Ini juga jadi salah satu rekomendasi yang gue sarankan buat kalian yang lagi benar-benar mendalami dunia trading. Contoh nih ya, bulan kemarin gue bisa merubah 29 juta jadi total profit 145 juta dari trading. Nah, ini langsung gue withdraw 6,6 ribu dolar around 100 jutaan buat gue pindahin ke aset stabil kayak obligasi. Tujuannya buat apa? Biar money management gue sehat. Emosi pas gue trading juga tenang, soalnya gue juga gak percaya diri trading bakalan terus-terusan profit. Makanya gue rutin riset saldo trading gue setiap bulan. Intinya gak boleh, lebih dari 20% alokasi yang gue udah tentukan di awal dalam melakukan trading. Jadi poinnya, duit gue tuh benar-benar terus-terusan muter ngasirin duit lainnya. Nah, di video ini gue bakal kasih tunjuk caranya gimana ke kalian. So, langsung aja, ini dia strategi investasi terbaik di tahun 2024. Salah satu naratif yang paling menarik di tahun 2024 adalah suku bunga lagi di level tertingginya. Sementara kalau kita cek di inflasi di Indonesia sudah mulai diturunkan. Perhatiin aja tabel yang ada di Bank Indonesia ini. Nah, dari historicalnya biasanya ketika inflasinya turun, suku bunga bakal ikutan turun. Apalagi dari The Fed udah mengumumkan bakal ada penurunan suku bunga dua kali di tahun 2024 ini. Nah, itulah salah satu alasan gue bakal terus-terusan masukin duit ke obligasi pemerintah. Salah satu instrumen investasi yang bisa kasih jaminan untung, tapi angka untungnya lumayan banget. Jadi, rumus simpelnya kayak gini, pas kemarin suku bunga itu lagi naik-naiknya nih, kayak sekarang ini kan lagi di peak level, seharusnya return dari obligasi pemerintah itu masih rendah, masih turun banget. Nah, sekarang ini waktu yang tepat harusnya buat kalian untuk investasi, karena dapet harga yang cukup rendah. Nah, tapi perhatikan aja ketika nanti nih pengumuman resmi dari The Fed mengumumkan penurunan suku bunga, lihat aja, kenaikan dari obligasi pemerintah yang sedang kalian pegang. Apalagi turunnya suku bunga itu bukan sekali dua kali, dan cukup lama banget selama periode itulah. Obligasi pemerintah bakalan ideal banget buat kita taruh duit. Jadi, investasi stabil begini juga harus ada naratifnya. Cocoklah buat kalian untuk naruh duit. Nah, sekarang gue bakal praktekkan di depan kalian cara milih obligasi pemerintah pakai aplikasi Ajaib. Link downloadnya udah aku taruh di deskripsi video yang ini ya. Soalnya, kalau kalian pakai link yang ada di deskripsi video ini, bakal otomatis dapet saham satu lot secara gratis. Why Ajaib? Alasannya simple, karena Ajaib sudah legal dan resmi diawasi OJK, UIUX-nya gampang banget dipakai, dan bisa investasi start from 100 ribuan aja. Jadi, bener-bener cocok buat orang yang masih awam di dalam dunia investasi. Oke, disini gue bakal tutorialkan secara langsung di depan kalian untuk cara memilih obligasi pemerintah yang mana yang bagus untuk kita investasikan. Obligasi pemerintah banyak, tapi nggak semuanya bisa kasih potensi return yang besar. Makanya itu kita harus selektif dalam memilih. Kita langsung buka aplikasi Ajaib-nya. Nah, kayak gini untuk tampilan aplikasi Ajaib, kita perhatiin di bagian home itu ada pilihan instrumennya. Ada saham, ada obligasi, reksadana, sama aset kripto. Yang harus kita fokuskan itu langsung klik ke bagian obligasi ini. Nah, nanti muncul deh disini banyak banget obligasi pemerintah yang bisa kita investasikan. Plus, apalagi disini ada yang FR syariah. FR itu fixed rate. Bahasa lainnya dari obligasi pemerintah. Yang logonya kayak gini, yang ada Pancasilanya ini, yang dua, itu yang syariah. Sedangkan yang kayak gini, yang biru biasa, itu ya obligasi FR biasa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau mau pilih yang syariah bisa pilih, yang biasa ya bisa dipilih. Nah, sebelum itu disini ada banyak banget yang harus kita konsiderasikan. Kan disini ada yield tertinggi, ada kupon tertinggi, ada jatuh tempo tercepat, sama jatuh tempo terlama. Nah, kira-kira gimana patokan kita memilih instrumen di dalam obligasi pemerintah ini? Saran dari aku adalah lihat aja, yield tertingginya itu yang mana. Tapi biasanya ketika kita dapat yield tertinggi, itu otomatis dia akan terlama. Biasanya begitu, rumus sederhana. Jadi, ketika jatuh temponya kecil, ya yieldnya kecil. Itu contoh ya. Kita lihat yield tertinggi. Nah, disini ada yieldnya dapat yang bagian tengah itu 6,79% PA. Berarti disini artinya kita akan dapat return 6,79% per tahun. Dan ini tenornya 19 tahun 3 bulan. Keliatannya emang lama banget ya. Tapi ini menguntungkan kita. Kenapa? Kita udah pasti dapat return segini, 6,79% sampai 19 tahun. Dan again, tenornya ini bukan berarti kita nggak bisa ambil. Contoh, kalian investasi obligasi sekarang, bulan depan mau kalian ambil itu bisa. Enaknya obligasi pemerintah itu kayak gitu. Jadi, yang harus kita perhatikan itu yieldnya ya. Cuman biasanya rumusnya yang aku bilang tadi, tenornya akan panjang. Nah, kita coba lihat dari yang jatuh tempo tercepat, pasti yieldnya akan cukup kecil. Contoh, disini tenor 2 bulan yieldnya jadi 3,7%. Tenor setahun yieldnya jadi 5,7%. Again, disesuaikan aja. Oke, disini aku coba klik yang tertinggi yieldnya, yang FR0097. Nah, perhatikan. Sebelum kalian investasi, pasti ada grafik begini. Nah, ini grafik apa sih? Itulah yang aku bilang tadi. Saat ini, suku bunga itu lagi tinggi-tingginya banget. Jadi, kalian akan dapat harga rendah. Nanti, pas saat pengumuman, perhatikan nilai obligasinya. Jadi, return kalian itu bakal double. Pertama, dapat dari yield. Yang kedua, dapat dari volatilitas harga. Jadi, FR juga ada harga yang bergerak gitu. Makanya itulah enak untuk kita dapat harga termurah saat ini. Kalau kita perhatikan ini, lihat. Enam bulan. Ini pas suku bunga lagi tinggi banget. Lagi naik gitu. Nah, obligasi pemerintah turun. Nah, ketika suku bunga ini sudah start, ada isu diturun. Kan ini padahal belum resmi diturunkan masih isunya. Lihat. Sudah mulai bergerak naik. Jadi, untuk sekarang ini, belum terlambat buat kamu untuk taruh duit ke obligasi pemerintah. Kayak gini. Nah, di sini nanti perhatikan tanggal bayar kupon itu akan diberikan setiap tanggal 15. Dan jatuh temponya itu sampai 15 Juni 2043. Nah, jadi penerimaan kuponnya setiap tanggal 15 itu per 6 bulan sekali. Jadi, per 6 bulan kalian akan dapat return selama yang udah kita tentukan tadi. 19 tahun 3 bulan. Return-nya itu berarti ya 6,79 persen dibagi 2 gitu kan. Karena itu setahun untuk 6,79 persennya. Cara belinya gimana? Gampang tinggal klik beli begini. Nah, nanti akan ada unit gitu. Satu unit berarti kalian beli satu obligasi pemerintah. Dan seharga Rp1.035.000. Ini kupon berjalan itu yang harus kita bayarkan gitu. Jadi, ada yang harus kita bayarkan untuk beli orang lain. Jadi, kita juga bisa pasarkan obligasi pemerintah kita itu ke pasar sekunder. Bisa diperjual belikan secara aktif gitu. Jadi, tinggal klik beli aja. Nanti akan ada konfirmasi. Tinggal dikonfirmasi. Nah, untuk cara jualnya juga sama. Nanti tinggal masukkan berapa unit yang mau kalian jual gitu. Contoh di sini mau jual 2-3 unit gitu. Jadi, disesuaikan dengan alokasinya. Cara jualnya juga hampir sama kayak cara belinya. Gampang banget. Apalagi di aplikasi Ajab ini UIUS-nya juara banget menurut aku. So, gak ada lagi alasan buat kalian menunda memanfaatkan pas suku bunga lagi berada di peak level kayak sekarang. Believe me. Momen suku bunga berada di level tertinggi adalah momen emas yang harus lumanfaatin buat muter duit. Entah itu dari trading ataupun dari investasi. Kemarin pas suku bunga lagi naik-naiknya, gue mutusin gedein alokasi di big banks. Kayak BBCA, BBRI, pakai aplikasi Ajab juga. Perhatiin di sini berhasil floating profit 79 juta. Easy money. Cuman karena tahu manfaatin pas suku bunga lagi keadaan apa. Begitu juga sekarang yang bakal terjadi suku bunga itu kemungkinan turun. Dan ini bakal berimpak banget. Again, ke obligasi pemerintah. At least di akhir video ini, you know what you have to do. Oke, that's all for me and thank you for watching. See you on the next video. Dadah.